Intro Shalom, selamat pagi Sate pagi hari ini bertemakan Berkarya dalam keterbatasan Ada pun firman Tuhan terambil Dari dua kerintus pasal 12 Ayat 7 sampai dengan 10 Dan supaya aku jangan meninggikan diri Karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku Yaitu seorang utusan iblis Untuk mengocoh aku Supaya aku jangan meninggikan diri Jonia Rekson Tada adalah seorang penulis Kristen Penyandang disabilitas Tada yang lahir pada tahun 1949 Di Baltimore, Maryland Pada masa remajanya sangat suka berenang Dan tanggal 30 Juli 1967 Adalah hari yang mengubah hidup Tada Saat itu ia menyelam ke Teluk Cisapek Dimana ia salah mengirak Kedalaman airnya Akibatnya ia mengalami Patah tulang tengkuk Dan menjadi lumpuh Dari pundak ke bawah Dan selama 2 tahun Masa rehabilitasinya Dia menjadi sangat marah Depresi Meragukan Tuhan Bahkan berpikiran untuk Buduh diri Namun Akhirnya Tada mencoba Menerima kelemahannya Ia pun mulai belajar Untuk melukis Dengan menggunakan Sebuah kuas di mulutnya Lalu menjual hasil Lukisannya Dia juga menulis buku Dan ternyata hasilnya Luar biasa Ia terus menerus Menulis Dan hingga saat ini Ia telah menulis Lebih dari 40 buku Bahkan ia juga Membuat beberapa album lagu Salah satu dari bukunya Yang merupakan Otobiografinya Johnny The unforgettable story Of a young woman struggle Against Quadriplegia And depression Merupakan bestseller Dan telah diterjemahkan Ke beberapa bahasa Serta dibuat menjadi film Yang dibintanginya sendiri Tada kemudian Mulai memperluas Jangkauan pelayanannya Ia banyak berkecimpung Dalam pelayanan sosial Khususnya bagi para penyandang Disabilitas Seperti dirinya Tada mendirikan Johnny and Friends Pada tahun 1979 Semua Organisasi pelayanan Kristen Dari para penyandang Disabilitas Pada 2005 Tada bahkan ditunjuk Sebagai Disability Advisory Committee Of the US State Department Pada tahun 2009 Tada mendatangani Sebuah pernyataan Ekumenikal Yang dikenal sebagai The Manhattan Declaration Menyerukan kepada Berbagai Dimonasi Gereja Kristen Yang mengubah Aturan yang mengizinkan Aborsi Dan hal-hal lain Yang bertentangan Dengan iman Kristen Tada telah menerima Banyak sekali Penghargaan Atau prestasi Pelayanan sosial Dan buku-buku Yang ditulisnya Beberapa diantaranya Adalah The American Academy Of Achievement Golden Place Award The Courage Award Dari The Courage Rehabilitation Center The Award of Excellence Dari The Patricia Neal Rehabilitation Center The Factory Award Dari The Nationality Rehabilitation Hospital The Golden World Award Dari The International Bible Society The Gold Medal Lifetime Archivement Award Dari The Evangelical Christian Publisher Association Tada juga banyak Dianugerahi Gelar Doktor Kerhormatan Dari berbagai Universitas Dan sekolah Alkitab Ternama Di Amerika Serikat Kerap kali Kita berpikir Bahwa sebuah masalah Menjadi akhir segalanya Tetapi Sesungguhnya Di balik itu Semua Tuhan telah Menyediakan yang terbaik Bagi kita Karena itu Apapun yang sedang Kita hadapi saat ini Jangan pernah menyerah Tetap Berharap kepada Tuhan Dan lakukanlah Apa yang bisa kita lakukan Maka Tuhan akan memberkatinya Amin Mari kita berdoa Bapak Surgawi Dalam menghadapi setiap masalah Beriku kekuatan Agar aku dapat keluar Sebagai pemenang Dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Terima kasih telah menyerah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton